Intro Salam kerukunan sahabat paedit channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bertemu kembali dengan paedit channel Semoga semua sahabat paedit channel dalam keadaan sehat Dan diberikan segala kemudahan Serta sukses dalam usaha dan karya Amin, amin, amin Saat ini paedit channel berada di jalan Pandan Arang Kota Semarang Dan ini adalah Bundaran Tugu Muda Timpang 5 Tugu Muda Perjalanan paedit channel lanjutkan Melewati jalan MGR Sukiopranoto Untuk menuju ke jalan Siliwangi Ini adalah jembatan banjir kanal barat Sahabat paedit channel Yang menghubungkan antara jalan MGR Sukiopranoto Untuk menuju ke jalan Siliwangi Saat ini paedit channel sudah berada di jalan Siliwangi Dan tentunya sebelum melanjutkan menonton video ini Kiranya sahabat paedit channel berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa untuk menunjukkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video wisata terbaru paedit channel Semua gratis Terima kasih atas dukungan semua sahabat paedit channel Yang memberikan kesempatan paedit channel Untuk terus menghadirkan video-video wisata terbaru Ini adalah jalan layang Bundaran Kalibanteng Semarang Barat Sahabat paedit channel Dari jembatan layang ini paedit channel akan menuju ke jalan Hanoman Untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata pantai Yaitu Pantai Tirang Semarang Pesona Wisata Pantai Paedit channel sudah berada di jalan Hanoman Untuk menuju ke perumahan Geraha Padma Sahabat paedit channel Karena untuk menuju ke Pantai Tirang Semarang Pesona Wisata Pantai tersebut Harus melewati perumahan Geraha Padma Kita belok ke kanan Dan kita akan memasuki area perumahan Geraha Padma Di depan ada pintu gerbang Untuk masuk kawasan perumahan Geraha Padma Perumahan Geraha Padma Ini sungguh tertata sangat rapi Sahabat paedit channel Baik taman, jalan maupun perumahannya Yang jelas Geraha Padma ini sudah menerapkan konsep Tata kota modern Sahabat paedit channel Sejak dari jalan Pantai Naran Sampai di komplek perumahan Geraha Padma Ini kita disuguhkan pemandangan perjalanan yang begitu indah Kanan kiri jalan dan taman-taman Pemisah di tengah jalan yang ada di kota Semarang Ini sungguh tertata rapi Sehingga sekalipun kita dalam perjalanan Bisa menikmati indahnya pemandangan Pemisah di channel sudah meninggalkan kawasan perumahan Geraha Padma Dan masuk ke satu-satunya jalan Untuk menuju ke Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Jalan Puffing ini Tidak begitu lebar Sahabat paedit channel Dan disini ada jembatan sempit Yang harus hati-hati Jika membawa roda empat Terpaksa harus ada pemandunya Supaya tidak terpleset Di tengah jembatan kecil ini Dan untuk menuju ke Pantai Tirang Kita harus membeli tiket Per orang 5000 Dari pintu pertama masuk Penarikan tiket masuk Sekitar 1 km Maka akan sampai di Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Seperti apa Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Untuk itu ikuti terus Review paedit channel Berikut ini Sahabat paedit channel Inilah Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Paedit channel harus bayar Parkir kendaraan Untuk roda empat lima ribu Dan roda dua tiga ribu rupiah Inilah suasana Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Di sepanjang Pantai Banyak berdiri gasibu-gasibu kecil Yang siap untuk menjadi tempat Bersantai para wisatawan Yang datang ke Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Sekaligus gasibu-gasibu kecil ini Menjadi tempat berbeduh Para wisatawan Dari sengatan teriknya matahari Jika datang di siang hari Dan jika datang pada sore hari Maka para wisatawan akan disukuhkan Indahnya pemandangan sunset Di Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai tersebut Sahabat paedit channel Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Sahabat paedit channel Merupakan salah satu destinasi wisata alam Yang cukup dikenal masyarakat di Semarang Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Tempatnya beralamat di Desa Tambak Rejo Tugu Rejo Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Sahabat paedit channel Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Menurut informasinya Dulu adalah sebuah pulau kecil Yang bernama Pulau Tirang Namun karena fenomena alam Berupa abrasi yang sangat hebat Secara terus menerus Pada akhirnya Pulau Tirang ini menjadi hilang Lalu terbentuklah garis pantai Maka terbentuklah Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Sahabat paedit channel Lokasinya tak begitu jauh Dari objek wisata Pantai Maron Namun menurut informasi Sementara Pantai Maron ini ditutup Antara Pantai Maron Dan Pantai Tirang Semarang Persona wisata Hanya dibatasi oleh Aliran Sungai Silanda Jadi begitu sangat dekat Antara Pantai Maron Dengan Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Sahabat paedit channel Pantai Tirang Semarang Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Letaknya juga relatif dekat Dengan Bandara Internasional Ahmad Yani Sehingga tidak heran Jika para wisatawan yang datang Ke Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Bisa menyaksikan pesawat Yang sedang take off Maupun yang sedang landing Sahabat Pantai Tirang Semarang Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Sering menjadi prioritas Sering menjadi prioritas Masyarakat yang berasal dari luar Semarang Dan tentu saja tidak menutup Bahwa masyarakat Semarang pun sangat menyukai Dengan keberadaan Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Untuk sahabat Pai di channel Silahkan datang ke Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai Guna menikmati indahnya pemandangan Pantai Sekaligus untuk menikmati indahnya sunset Dari Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai tersebut Demikian review Pai di channel Di Pantai Tirang Semarang Persona wisata Pantai ini Pai di channel akhiri Kiranya sahabat Pai di channel Berkenan untuk menekan tombol subscribe Like, komen, dan share bagi yang belum Serta jangan lupa Untuk menyedupkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video wisata terbaru Pai di channel Terima kasih Sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!